Jadwal siaran langsung Indosiar Uji Coba Liga 1 Persebaya VS Persija kick-off pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Jadwal uji coba Persebaya VS Persija Minggu, tanggal 18 Juni tahun 2023, yang tayang gratis via siaran langsung TV Indosiar dan TV online. Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta dikabarkan sepakat untuk menggelar pertandingan persahabatan. Duel Persebaya VS Persija itu jelang Liga 1 ini akan digelar dengan sistem kandang-tandang. Manager fans Persebaya, Alex Tualeka, mengatakan agenda uji coba ini masih tentatif dan belum pasti. Namun, manajemen Persebaya sudah berkomunikasi dengan Persija untuk sekedar menggelar laga uji coba. Tahun ini, tim berjulukan Bajul Ijo itu akan merayakan hat ke-96 tahun. Thomas Doll, pemain baru Persija Jakarta akan segera datang. Juru taktik asal Jerman itu berharap agar para pemain baru Persija bisa segera datang pada Juni tahun 2023. Hal ini karena Liga 1 2023 per 2024 akan dimulai pada tanggal 1 Juli tahun 2023. Kemungkinan besar pemain baru yang ditunggu Thomas Doll berasal dari legion asing. Bisa dibilang pergerakan Persija untuk mendatangkan pemain asing baru cukup terlambat. Mayoritas klub-klub Liga 1 2023 per 2024 lainnya sudah mulai melengkapi kuota 5 plus 1 untuk pemain asing. Pergerakan Persija untuk mendatangkan pemain asing masih tertutup. Ada sejumlah nama yang sempat dikaitkan ke Persija, namun sepertinya batal untuk bergabung. Thomas Doll juga tidak memberikan bocoran kriteria pemain asing baru Persija. Posisinya saat ini hanya menunggu agar pemain asing itu bisa segera datang untuk bergabung bersama Andri Tani Ardiyasa DKK. Arema FC resmi pinjam 2 bintang muda Persija Jakarta. Arema FC akhirnya merampungkan persyaratan administrasi peminjaman Maulanas Sharif dan Ginanjar Wahyu. Sebelumnya, kedua pemain sudah ikut berlatih dengan skuad Arema selama sepekan terakhir. Pertama, persaingan masuk starting 11 Arema lebih ketat. Terutama untuk memenuhi regulasi wajib menurunkan minimal 1 pemain U23 sebagai starter. Ginanjar bisa berposisi sebagai pemain sayap, striker dan gelandang serang. Sedangkan Ahmad Maulanas Sharif sebagai gelandang. Untuk bermain reguler di luar regulasi, memang agak sulit. Sedangkan imbas kedua, skuad Arema semakin gamuk. Saat ini, Singo Edan memiliki 31 pemain. Sedangkan kuota maksimal untuk Liga 1 2023 per 2024 adalah 35 pemain. Tiket Persebaya Surabaya VS Persija Jakarta bakal dijual besok, bonek siap-siap rebutan. Seperti diketahui, Persebaya Surabaya akan menjamu Persija Jakarta dalam laga pramusim di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga Persebaya VS Persija itu akan digelar pada Minggu, tanggal 18 Juni tahun 2023 mendatang. Pertandingan uji coba ini bertajuk aniversari game atau merayakan ulang tahun ke-96 Persebaya Surabaya. Selain itu, Persebaya juga akan melakukan launching tim yang akan bertarung di kompetisi Liga 1 2023 per 2024. Adapun, tiket Persebaya Surabaya VS Persija Jakarta akan mulai dijual besok, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023. Hal itu diketahui dari unggahan resmi media sosial Persebaya. Thomas Doll ulas penampilan tiga pemain baru Persija Jakarta di laga uji coba. Thomas Doll ulas penampilan tiga pemain baru Persija Jakarta di laga uji coba. Pelati Persija Jakarta, Thomas Doll, berbicara dengan nada pujian untuk Rizky Rido, Akbar Arjun Shah, dan Rio Matsumura. Persija Jakarta mempersiapkan diri untuk Liga 1 2023 per 2024 dan sukses menang 8-0 dalam laga uji coba internal di lapangan Nirwana Park, Depok, pada Sabtu, tanggal 10 Juni tahun 2023 lalu. Tiga pemain baru Persija berkesempatan memperlihatkan tajinya. Ketiganya sama-sama diturunkan pada babak kedua. Doll mengaku terkesan dengan penampilan mereka, seperti Akbar dan Rido yang sukses mempertahankan gawamnya dengan baik. Setelahnya, Persija Jakarta bakal melanjutkan pemusatan latihan jelang Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024. Mereka akan menghadapi PSM Makassar dalam pertandingan pembuka di Stadion Utama Gelora Bumkarno SUGBK, Jakarta pada tanggal 1 Juli tahun 2023 mendatang. Marco Simic balik ke Persija. Thomas Doll dituntut segera umumkan pemain asing baru. Kabar ini mulai beredar di media sosial yang menyebutkan Simic akan datang lagi. Simic bisa menjadi opsi kembali lagi ke Persija. Sebab, sampai saat ini Persija baru mempunyai dua pemain asing yakni Rio Matsumura dan Ondrej Kudela. Adapun Kudela satu-satunya pemain asing yang dipertahankan Persija dari musim lalu. Manajemen Persija benar-benar tertutup untuk mendatangkan empat pemain asing baru lagi. Manajemen Persija dinilai sudah terlambat lantaran Liga 1 2023 per 2024 akan segera dimulai pada tanggal 1 Juli mendatang. Nah, Simic bisa menjadi opsi bagi Persija. Sebab, ketajaman Simic sudah teruji bersama Persija sejak 2018 sampai akhirnya keluar dari tim pada akhir 2022. Belum diketahui apa benar Simic merapat ke Persija atau tidak. Alasan Persija Jakarta tahan Rizky Rido dan Witan Sulaiman ke Timnas Indonesia. Pemain Persija Jakarta, Rizky Rido dan Witan Sulaiman, saat ini masuk skuad Timnas Indonesia untuk FIFA Mat Day. Namun Persija Jakarta dikabarkan masih menahan Rizky Rido dan Witan Sulaiman untuk bergabung ke Timnas Indonesia. Kondisi tersebut sempat membuat manajer Timnas Indonesia, Sumarji, kecewa dengan keputusan Persija Jakarta. Pasalnya para pemain yang terpilih untuk Timnas Indonesia diharapkan mampu segera bergabung untuk berlatih jelang FIFA Mat Day. Meski demikian pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, mempunyai alasan tersendiri kenapa menahan Rizky Rido dan Witan Sulaiman. Menurut Thomas Doll, Rizky Rido dan Witan Sulaiman sendiri kekurangan waktu untuk persiapan menghadapi BRI Liga 1 2023 per 24 bersama Persija Jakarta. Pasalnya Rizky Rido dan Witan Sulaiman banyak menghabiskan waktu bersama Timnas Indonesia untuk SEA Games 2023 Kamboja kemarin. Terima kasih telah menonton!